Yang kita set targetnya sampai tahun 2030, tapi tentu setiap tahun kita track, kita bikin peta jalannya, dan ini bukan kita ngasal bikin, tapi kita menggunakan science-based target gitu ya. Yang mana pilarnya itu ada tiga, teman-teman kalau lihat mood kita hari ini, itu sebenarnya pilar kita. Jadi yang pertama ada bertransformasi, menghadiri batas-batas planet. Artinya adalah kita memulai dengan meng-transformasi diri kita dulu, menghadirkan bisnis yang lebih baik, bisnis yang lebih berkelanjutan, dan produk-produk yang lebih berkelanjutan juga. Lalu yang kedua, setelah kita selesai atau terus bertransformasi, kita lanjutkan komitmen kita dengan memperbedakan ekosistem bisnis kita. Artinya apa kita sadar bahwa untuk membawa perubahan kita nggak bisa melakukan sendiri, kita perlu kolaborasi. So we need to empower our ecosystem, disini termasuk supplier, vendor, konsumen, community, dan seluruh masyarakat di Indonesia untuk bersama-sama menghadirkan bisnis yang lebih berkelanjutan. Lalu nggak cuma sampai disitu, di pilar yang ketiga, selanjutannya adalah kita ingin berkontribusi mengatasi isu sosial yang ada di dunia. Nah kalau di Indonesia mungkin semuanya setuju bahwa isu sampah plastik ini jadi salah satu isu utama yang harus kita terus tekan, harus kita push biar menjadi lebih terada solusinya seperti itu. Jadi ini tiga pilarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!